Intro Berlangsung di Aula Kementerian Adama Kementerian Adama Kementerian Satang Satu saat Jemaah Calon Haji dari Satang Mengikuti bimbingan manasika haji Kegiatan ini berkujuan untuk memberikan Pembekalan kepada Jemaah Calon Haji Tentang pelaksanaan haji Baik Rupung Haji maupun Sunnah Haji Bimbingan manasika haji Diikuti sebanyak 145 Dari calon Jemaah Haji laki-laki Dan 125 calon Jemaah Haji perempuan Di Kabupaten Adama Serda Acara ini dibuka oleh Bupati Yang diwakilkan asisten pemerintahan Adama Serda Kemudian dilanjutkan dengan Pembekalan manasik haji Dan juga kesehatan ibadah jemaah Oleh Kepala Kanwil Kemenang Provinsi Sumatera Utara Dan Dinas Kesehatan Adama Serda Kegiatan manasik haji ini Berlangsung selama 2 hari Selain pembekalan tata cara pelaksanaan ibadah haji Jemaah calon haji juga dibekalkan Dengan mengenakan budaya dan peralatan Bismillahirrahmanirrahim Menasih haji tahun 1413 hijrah Kabupaten Dinas Serda Saya nyatakan dibuka Tujuannya agar mereka Dalam melaksanakan ibadah haji Dapat sesuai dengan rukun wajib dan sunnah-sumnah haji Agar mereka hajinya menjadi mabrut dan mabrut Dengan begitu dengan manasik ini kita berharap mereka akan menjadi haji yang mandiri Tidak tergantung kepada pemimpin dan teman-temannya Tapi mereka bisa melaksanakan haji dengan baik Harapan kita setelah diadakan kegiatan ini Semoga Jamah haji kita paham betul-betul tentang pelaksanaan haji Dan juga paham betul tentang menjaga kesehatan Dan juga paham betul tentang budaya-budaya Arab Agar mereka tidak melakukan suatu perjalanan-perjalanan yang menimbulkan risiko Untuk itu semoga haji kita menjadi haji mabrut Yang dapat melaksanakan rukun dan syarat haji Semoga mereka itu juga sehat walafiat terhindar dari COVID-19 Perlebihan, perlebihan, kesalahan dan kealfaan Beri Medan, Sumatera Utara, Tim Liputan, BNewsTV BNewsTV